Di News on the Spot, misalnya kotak suara dari TPS didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan di KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui informasi selekapnya, kita bergabung dengan kontributor Makassar, Beita 1, Ivan Ahmad. Selamat siang, Ivan. Bagaimana kemudian hingga saat ini distribusi yang dilakukan oleh TPS-TPS ke KPU Tingkat Kecamatan di Makassar? Kecamatan Repoci ini yang terletak di Kompleks Minasaupak, Makassar yang telah menerima kotak suara, hasil penghitungan perolehan suara dari KTPS setempat. Kotak suara yang bersih surat-suara Pilpres dan Tilek 2016 dari sejumlah kelurahan ini lebih dulu tiba di Sekretariat TPS Kecamatan. Kecamatan Repoci ini pada siang harinya kotak suara diangkut menggunakan mobil truk dari kelurahan masing-masing dengan pengawalan pesugas kepolisian bersenjata dari Polkres Tabes Makassar yang di-backup Brimob Polda Sulsel. Setelah diturunkan dari mobil truk, kotak suara ini kemudian ditampung di ruangan yang berbeda. Kebetulan di lokasi ini gedung ini terdapat dua lantai. Lantai satu digunakan untuk menyimpan kotak suara Pilpres dan di lantai dua untuk kotak suara legislatif. Kotak suara yang bersih surat-suara di kelurahan lainnya tiba pada sore dan malam harinya. Di Kecamatan ini PPK akan melakukan rekapitulasi dalam rapat yang dihadiri Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan dan akan ada dua rapat pleno yakni pleno untuk rekapitulasi suara perkelurahan dan pleno untuk rekapitulasi suara perkecamatan. Kemudian PPK lalu akan membuat bertacara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan. Hasil 2 pleno itu lalu dicerahkan kemudian kepada Saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten Kota. Khusus kotak suara pemilu hanya diselahkan ke KPU Kabupaten Kota. Lalu Ivan, dimana saja lokasi penyimpanan kotak suara setelah diterima oleh tingkat kecamatan ini? Kemudian juga pola pengamanan yang disiapkan untuk menjaga kotak-kotak pemilu ini disana bagaimana Ivan? Kutak suara ketika dalam KPS di Ketamakasar menghadapi kendala kotak suara yang tiba dari KPS. Karena kondisi kantor camat dan kantor kelurahan tidak memiliki ruangan yang menampung semua kotak suara dari seluruh KPS di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Jadi dimungkinkan untuk mencari gedung atau tempat lain yang representatif di wilayahnya untuk menampung seluruh kotak suara yang ada. Salah satunya di Kecamatan Repoci ini yang menggunakan bangunan masjid berlantai 2 untuk menyimpan kotak suara yang datang dari KPS. Selain itu juga di Kelurahan Tama Maung, KPS menempatkan kotak suara dari KPS di dalam halaman gedung yayasan kekeluargaan masyarakat Jawa untuk menampung semua kotak suara dari seluruh KPS di wilayah kelurahan untuk dilakukan inventarisasi dan selanjutnya disilakan ke PPK Kecamatan. Sedangkan untuk pengamanan, pengamanan sendiri mendapat pengawalan dari Kepolisian, dari Polres Tabes Makassar maupun dari Brimugda Kolda Sulsel. Terima kasih telah menonton!